Intro Halo Sobat Alimila, Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam segala urusannya Di video kali ini, Mimin akan membahas tentang spoiler One Piece film Red Dimana di dalamnya berisikan tentang kisah masa lalu dari Akagami no Sengs, Uta, dan juga Maki de Luffy Film ini akan rilis di Jepang pada tanggal 6 Agustus dan berbeda perilisannya di tiap-tiap negara Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, mohon dukung channel Mimin agar dapat berkembang ke depannya Dengan cara like, komen, dan subscribe Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya One Piece film Red akan menceritakan kisah tentang seorang penyanyi atau diva bernama Uta Cerita ini berlokasi di sebuah pulau musik bernama Elegia Dimana Uta akan tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya lewat konser yang diadakan Konser tersebut dihadiri oleh banyak sekali penggemarnya dari seluruh penjuru dunia Termasuk Luffy dan semua kronnya Di spoiler ini, Mimin akan menjelaskan hal-hal menarik apa saja yang terjadi di dalam cerita One Piece movie Red ini Namun, sekali lagi Mimin mengingatkan bahwa bagi sobat anime yang tidak ingin dikena spoiler Di skip saja videonya Dalam cerita terungkap Bahwa Uta sebenarnya bukanlah anak kandung dari Sains Sains menemukan Uta di kotak Hatta Karun yang mereka jarah dari musuhnya Setelah dibuka, Sains dan krunya digagetkan oleh sosok bayi kecil perempuan yang menangis di dalam kotak tersebut Sains pun lalu menyanyikan sebuah lagu untuk menenangkannya Inilah kemungkinan alasan kenapa Uta mendapatkan nama tersebut Karena bila diartikan, Uta dalam bahasa Jepang berarti lagu Setelah terjalin hubungan seperti ayah dan anak selama bertahun-tahun antara mereka berdua Sains lantas meninggalkan Uta dan menitipkannya kepada pengasuh yang bernama Gordon Hal itu membuat Uta marah dan kecewa terhadap Sains Namun, kata Uta yang saat itu masih kecil, dia tidak tahu maksud dan tujuan sebenarnya dari Akagamino Sains Yang mana Sains tidak ingin Uta menjadi incaran dari musuh-musuhnya Dan agar Uta bisa hidup bebas seperti anak-anak lain pada umumnya Dari sini terungkap pula bahwa Uta merupakan pengguna buah iblis yang membuat orang teritnotis dan terbawa ke alam mimpi setelah mendengarkan nyanyiannya Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang mengincarnya Demi keuntungan diri sendiri ataupun mewujudkan rencana busuknya Salah satu bajak laut besar yang mengincarnya adalah Yongko Big Mom Big Mom sendiri ingin membawa Uta untuk dijadikan salah satu koleksinya Selain itu, Big Mom pula memiliki rencana dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Uta Kemudian di film ini kita yang berpikir bahwa Sains dan Luffy akan bertemu Ternyata itu tidak akan terjadi Rupanya Ichiro Oda masih belum ingin menampilkan scenes pertemuan antara Sains dan juga Luffy pada waktu dekat ini Baik dalam anime, manga ataupun dalam movie-nya sekalipun Bisa jadi ini adalah pertanda Bahwa Sains dan Luffy memang akan dipertemukan di akhir cerita nanti Saat One Piece akan sampai dalam babak akhir Tentunya moment ini akan sangat dinanti oleh para penggemar One Piece di seluruh dunia Walaupun tidak sampai bertemu Luffy Sains di film ini menunjukkan kemampuan bertarungnya dengan menggunakan pedang Selain itu, Sains pun menggunakan kemampuan Hosoku Haki tingkat tinggi Saat menghadapi para marinir angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru dan juga Fujitora Saking kuatnya kekuatan Haki yang dikeluarkan oleh Sains Fish Admiral seperti Momonga pun tumbang dibuatnya Tak hanya itu, Admiral Kizaru pun dibuat keringat dingin Dan terperangan melihat dan merasakan kedahsyatan pancaran Haki yang dikeluarkan oleh Akagami no Sains Alhasil, Kizaru dan Fujitora pun memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan pertarungan Selain alasan kekuatan Sains yang sangat kuat dan dasyat Para Admiral pun berpikir Bila mereka meneruskan pertarungan mereka dengan Sains Itu akan menyebabkan kehancuran Baik pada lingkungan sekitar Bahkan mungkin bisa melukai warga-warga sivil yang berada di area pertarungan Oleh karena itu, mundur adalah pilihan terbaik bagi para Admiral Semua karakter yang sudah dipastikan ikut dalam film Red ini mempunyai perannya masing-masing Terutama para kru bajak laut Topi Jerami Yang bekerjasama dalam menghadapi musuh-musuhnya Ada Zoro dan juga Sanji yang bertarung bersama melawan boss terakhir yang sangat besar Ada juga Frankie yang bertarung melawan Oven, salah satu anak dari Yonko Big Mom Ada juga Robin dan Nami Dimana Nami diperlihatkan bertarung bersama Zeus Dan sisa kru Topi Jerami yang sepertinya melawan para monster patung besar yang telah dibangkitkan Lalu ada Bartolomeo Ternyata dia merupakan salah satu fans berat Uta Tapi rasa sukanya terhadap Uta Tetap saja tidak bisa mengalahkan kekagumannya terhadap Luffy Dia tetap menyedihkan Luffy sebagai idolanya Yang tak tergantikan Selain itu, kita pun diperlihatkan dengan anggota CP Zero Yaitu Revolusi yang mengadakan pertemuan dengan para Gorosei Kemungkinan mereka merencanakan tentang penculikan terhadap Uta Tentunya karena kekuatan Uta memang sangatlah berbahaya Bahkan dia bisa mengendalikan monster kuno yang berwujud seperti naga Lalu di akhir cerita Semua orang berpasangan dan melakukan serangan secara bersamaan Untuk mengalahkan musuh-musuhnya Contohnya saja kata Kuri yang bertarung bersama Sengs dalam pertarungannya Dan kita juga akan diperlihatkan serangan kombo Yang paling epic antara Zoro dan juga Sanji dalam movie Raid ini Menurut orang-orang yang sudah menonton film ini di Jepang Pertarungan yang terjadi di dalam film ini sangatlah epic Namun yang paling epic tentu saja Momen pada saat Luffy membangkitkan Gears 5-nya di akhir cerita Gears 5 sendiri sampai saat ini baru muncul sekali Itu pun dimangannya saat Luffy melawan Kaido di perang Wano Kuni Dengan dimunculkannya Gears 5 di dalam movie Raid ini Tentunya itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pegemar One Piece Untuk menonton film Raid tersebut Walaupun kemunculannya diperlihatkan hanya sekali Dan kemudian rahasia terbesar dari film Raid ini pun terbongkar Ternyata musuh utama ataupun musuh terakhir dari film Raid ini adalah Uta itu sendiri Di sini terungkap bahwa Uta ingin menciptakan era baru Dimana semua orang bisa hidup bahagia Dan tidak ada orang yang harus merasa menderita lagi Akan tetapi cara yang dilakukan Uta itu salah Rupanya konser yang Uta adakan bertujuan untuk menjebak semua orang di seluruh dunia yang mendengarkan suaranya Baik yang menyaksikan petunjukkan langsung Ataupun melalui siaran langsung yang diputar di seluruh dunia Terjebak di dalam mimpi yang Uta ciptakan Dan tentunya dapat Uta kendalikan sesuka hatinya Cara untuk mematahkan kendali tersebut dengan cara tertidur sendiri Jika tidak mereka akan terjebak di dalam dunia mimpi untuk selama-lamanya Ternyata rencana terbesar Uta pun bukan hanya itu Uta berencana untuk menjebak semua orang dan termasuk dirinya sendiri Untuk hidup selama-lamanya di dalam dunia sempurna yang ingin Uta ciptakan Yaitu di dalam dunia mimpi Caranya dengan membunuh dirinya sendiri Sehingga tidak akan ada lagi cara untuk kembali ke dunia nyata Dia melakukannya dengan cara memakan jamur khusus yang mencegahnya tertidur Dan dapat menggagalkan kekuatannya Sayangnya percobaan bunuh diri itu gagal Ternyata jamur ini malah membuat dirinya menggila Sehingga kehilangan kendali akan emosinya Sementara itu pemerintah dunia yang sudah mengetahui rencana Uta Dan juga bahaya yang akan ditimbulkan dari kekuatan yang dimiliki oleh Uta Mengirimkan pasukannya dalam jumlah besar ke konser yang diadakan Rupanya Kobe dan Helmepo pun diikut sertakan dalam mencegah hal tersebut Di sini Uta sudah kehilangan kendali akan dirinya dan mengamuk Selain itu Uta juga sudah menjebak orang-orang di seluruh dunia masuk ke dalam mimpinya Bahkan dia menyerang kaum naga langit yang mencoba untuk menyuliknya Kemudian orang-orang yang berada di dalam dunia mimpi Memikirkan cara untuk keluar dari dalam dunia mimpi tersebut Kobe pun membuat Robin dan krunya mendapatkan cara untuk mematakan mantra Uta dari dalam dunia mimpi Yaitu dengan cara membuat Uta terbangun sebagai monster kuno Yang akan menghubungkan dua dunia Yaitu dunia nyata dan juga dunia mimpi Tapi masalahnya monster itu harus dikalahkan secara bersamaan dari kedua dunia tersebut Tentunya di sini peran Luffy sangatlah penting dalam menyadarkan Uta yang merupakan teman masa kecilnya Di tengah keputus asaan Munculah Sengs berserta krunya untuk menghentikan Uta Uta lalu mendalikan warga-warga sipil untuk menyerang mereka Sehingga Sengs tidak bisa melawan orang-orang yang tidak bersalah Namun di tengah kerumunan terdapat para marinir angkatan laut yang merasa terancam Mulai menembaki orang-orang tidak bersalah Uta yang melihat hal tersebut semakin marah dan dia kehilangan kendali akan dirinya Sehingga menjadi monster kuno Pertarungan melawan monster kuno pun dimulai Semua orang bersatu dalam menghadapi monster tersebut yang dibagi menjadi dua tim Luffy berserta kru dan juga orang-orang acak lainnya yang berada di dalam dunia mimpi Bersatu untuk mengalahkan monster kuno tersebut Sedangkan Sengs dan krunya berserta Katakuri dan juga angkatan laut Berusaha mengalahkan monster kuno lainnya yang berada di dunia nyata Mereka harus melakukan serangan secara bersamaan untuk mengalahkan monster kuno tersebut dari kedua sisi Katakuri menunjukkan bahwa dia bisa melihat beroleh di dunia mimpi dengan menggunakan Kenbun Sokuhaki miliknya Jadi mereka tahu bagaimana mereka memimpin serangan secara bersamaan Tak hanya Katakuri Ternyata Usopp pun membangkitkan Kenbun Sokuhaki miliknya Dan terhubung dengan Yasopp ayahnya yang berada di dunia nyata Mereka memimpin semua orang-orang dalam pertarungan untuk memberitahu kapan dan dimana harus menyerang Semua orang menyerang dalam kelompok Namun pada akhirnya Luffy dan Sengs lain yang memberikan pukulan terakhir Monster itu pun berhasil dikalahkan Akan tetapi itu sudah terlambat Uta akan mati dan semua orang akan terjebak di dalam dunia mimpi untuk selama-lamanya Sengs yang menyadari hal itu Mencoba memberikan Uta obat yang membantunya tertidur Tapi Uta harus membangunkan semua orang sebelum terlambat Dan dia pun berhasil membebaskan semua orang Meskipun nyawa menjadi taruhannya Setelah pertempuran berakhir Para marinir yang dipimpin oleh Kizaru dan Fujitora mendekat untuk menangkap Uta Karena mereka menganggap kekuatan Uta terlalu berbahaya bila dibiarkan Tentu saja Sengs tidak akan membiarkan hal itu terjadi Sengs datang menghalau para angkatan laut dan mengeluarkan haus Sokuhaki miliknya yang sangat dasyat Saking dasyatnya haus Sokuhaki milik Sengs dapat mengembangkan vis Admiral Momonga Bahkan Admiral Kizaru pun terperanga sampai berkeringat dibuatnya Fujitora yang merasakan kesungguhan dari Sengs tersebut Memerintahkan semua marinir angkatan laut untuk mundur Karena pertempuran yang terjadi hanya akan memberikan kehancuran pada daerah di sekitar pertarungan Dan dapat melukai warga-warga sipil yang tidak bersalah Jadi mundur adalah pilihan yang tepat menurut Fujitora Jadi pada intinya semua orang sekarang bebas untuk pergi Sengs berserta kru berhasil membawa Uta Sementara kru bajak laut topi jerami membawa Luffy yang tidak sadarkan diri Di film Red ini Luffy tidak sama sekali bertemu dengan Sengs Rupanya Oda masih belum ingin merencanakan hal tersebut Peran Sengs pada movie kali ini sangatlah keren sekali Oleh karena itu kalian wajib menonton film Red ini Berikut adalah jadwal perilisan dari film movie Red Yang berbeda-beda tanggal perilisannya di tiap-tiap negara Dan berikut adalah karakter-karakter yang sudah dikonfirmasi ikut berperan pada film movie Red ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Mimin dapat berkembang lagi ke depannya Terima kasih telah menonton video Mimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh